27 ASN Eselon II mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan Pratama Tebo mengikuti rangkaian pemantauan potensi individu untuk memperbutkan kursi jabatan Kepala Dinas serta Sekda Tebo. Berurut Sekretaris Tim Pansel, peserta yang mendaftar seluruhnya berasal dari ASN Tebo dan satu orang tidak hadir. Sekretaris Tim Seleksi Tri Rahar Dianto mengatakan tim membuka 9 kursi pimpinan yang masih kosong di Pemda Tebo namun yang diminati hanya 5 kursi pimpinan saja diantaranya Sekda, Kepala BPB D Tebo, Dinas Pengendalian dan KB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kooperasi dan UMKM dan Dinas Perhubungan sedangkan sisanya kurang diminati. Ada dua seleksi yang diuji kepada peserta pertama tes program dan kedua potensi atau kemampuan masing-masing peserta. Ini dua hari ya? Jadi tahapan untuk yang hari ini? Hari ini adalah psikogram, pengguran psikogram besok kita akan masuk pada pendalaman peneluruhan kompetensi masing-masing kandidat karena satu itu melalui diskusi. Arief Rizal, Jambi TV